Rupi Rupi Oke Baiklah Kita sekarang mendudukkan Rahma Azari yang hot Di kursi hot ya Untuk menjawab pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya ini Jawabannya fitnah atau Fakta Oke Rahma Azari Fitnah atau fakta ya Bahwa Zekli ini sering Memperkenalkan kamu kepada Banyak orang dan cewek-cewek Bahwa kamu adalah first love-nya Dia first love-mu, dia first love-mu Untuk ngetes kekuatan mental mereka Fitnah atau fakta? Langsung ditanya loh Langsung ditanya Oh semi fakta Semi fakta? Jadi siapa yang ingin ketembus Zek, jangan panas sama aku ya Ya gimana gak panas, kalau liat dia sih aku panas banget Waktu-waktu dia deket sama Nafa Dia ngomong gitu juga gak? Enggak sih, waktu itu aku udah nikah Aku jarang ngobrol sama dia, tapi ya Oh gitu deh Fitnah atau fakta Rahma Bahwa kamu itu waktu tinggal di Los Angeles Kamu pernah kena santet Gara-gara kamu terlalu seksi ya Dan orang yang santet kamu itu tinggalnya juga di LA Wah 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 alam kali ya Aku gak bisa jawab fakta atau Kamu ngerasa apa emang? Ya aku sih gak normal aja sakitnya Oh gak normal aja sakitnya? Iya Tapi balik kesini, hilang Balik kesini sembuh Iya Sakit juga sih sedikit, tapi ilang kok Oh gitu, sakitnya gak normal Masa kamu tau gak sih kira-kira yang ada sir gitu sama kamu? Gak tau Oh kamu gak tau? Jin Fitnah atau fakta ya Kalau dulu, Lukman itu Keinginan Lukman untuk sekolah hukum itu awalnya mau jadi lawyer Supaya dia bisa membela kasus-kasus yang menimpak keluarga juga Fitnah atau fakta? At the end, iya Sebenernya sih dia mau jadi polisi ya Oh gitu Tapi apa dah ya yaudahlah Yang penting Tapi ada pemikiran kesini juga buat protek kakak-kakaknya Insya Allah Insya Allah nyata Fitnah atau fakta? Bahwa Ayu dulu Ayu sama Sarah itu Sampai sekarang hubungannya dingin Bahkan gak follow-followan di Instagram Enggak sih Baik-baik aja Oh baik-baik aja Tapi emang gak follow-followan Instagram? Tapi ya emang gitu Ya I don't know Cue-cuekan gitu emang Namanya juga kakak beradik Oh iya sih ya Kadang berantem, kadang berantem Kadang berantem, kadang berantem Kadang berantem, kadang berantem, jadi kalau di mention gimana-gimana Tentang besok udah baikkan Iya 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 Itulah biasa kakak adik begitu ya Oke Fitnah atau fakta satu lagi Bahwa kamu sempat gak boleh ketemu sama Camilla selama satu tahun? Eh iya agak dipersulit sedikit tapi everything is okay now Oh gitu? Iya Oh dia ulang tahun ya? Baru ulang tahun kemarin tanggal 22 Oh gitu Iya Dia tinggal di LA Di Houston Oh di Houston Oh di Houston Sama? Sama neneknya Oh sama neneknya Terus kamu ya sedih dong gak ketemu dia? Sedih sih Apa namanya Jadi long distance Tapi everything is okay Dia udah ngerti pake handphone, pake social media segala macem Meskipun emang agak-agak dipersulit tetep aja Ujung-ujungnya ketemu maminya juga Tadi dia baru nge-post gitu Apa sih? Something that my mom is freaking awesome Itu seneng banget Ngerti orang ku arti nek? Sipe Wih mamaku keren banget gitu Maka dikira kakak adek ya? Iya mirip kakak adek Kamu sempet gak? Berapa lama kamu terpisah sih sama Camilla? Selain juga pas aku lagi sibuk disini Cuma agak dipersulit aja Karena dianya ketahuan bandel pake handphone sebenernya sih Oh terus? Jadi ketahuan nakal Kayak gak tidurnya malem Jadi nge-cating chatting sama temennya segala macam Jadi handphonenya diumpetin Jadi aku susah komunikasi itu aja sih sebenernya Oh sebenernya karena itu doang Karena kamu lagi beda jarak Betul Neneknya nih mama kamu apa? Oh gak bukan Oh Nenek dari sana Oh ala gitu ya Eh kalo dia nonton kamu mau ngomong apa sih buat Camilla? Hi Camilla, mommy miss you so much Kapan kamu mau ke Hudson ke temen kamu? Soon, sebentar lagi insya Allah Desember Oh Desember Sama Kelly juga Sama Kelly Oh luar biasa Oke next yang berikut ada lumpian kata Kalo kamu mendengar kata-kata berikut ini Apa yang terlintas cepat di benak kamu ya? Oke Pernikahan? Tadulu kali ya Oke Perceraian? Dikahnya dulu Suami idaman? Hai dede Oh ada deh Gak ada kriteria gitu? Atau gak punya kriteria emang? Kriteria? Ya yang loving and apa ya? Setia aja sih Setia, oke Melakor? Ampar sih Serem ya Menikah diam-diam? Udah pernah nanti aja lagi Udah pernah nanti aja lagi ya Kamu kenapa diam-diam sih? Takut ada berita di Gak juga emang udah pernah nikah gede kan Tapi yaudahlah gitu-gitu aja Coba diam-diam ya Ternyata enak karena rame-rame atau diam-diam? Kalo kata Fethi Fera sedang-sedang Sedang-sedang Oke kita akan kembali lagi membahas mengenai Rahma Asar selanjutnya berikut ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Rupi Nah, saya kata Fethi Fera